Salam sua buana paksa buat semua prajurit Angkatan Udara yang ada di sini. Dan seluruh prajurit Angkatan Udara yang ada di Indonesia. Kenalin, saya Okirenga dan saya ini seorang pemain bola dari Medan. Tapi jujur, cita-cita saya dari kecil sebenarnya ingin jadi seorang pilot. Pengen bawa pesawat, saya rasa gagah aja gitu. Bisa bawa pesawat, besar banyak bawa penumpang. Tapi cita-cita saya berubah menjadi pemain bola gara-gara ayah saya. Bukan karena ayah saya seorang pemain bola. Tapi ayah saya tahu, sekolah bola lebih murah daripada sekolah pilot. Enggak, enggak Wak. Saya jadi pemain bola karena dari kecil ayah saya sering bawa saya ke stadion. Makanya saya jadi pemain bola. Tapi gara-gara tema semangat penerbangan ini saya cari-cari tahu gitu. Dan akhirnya saya tahu, ada perbedaan antara pilot pesawat komersil dengan pilot pesawat militer. Walaupun latihan dasarnya sama, tapi masalah gaji beda. Saya enggak ngebayangin nih, pilot pesawat komersil lagi terbang di atas. Ketemu sama pilot pesawat militer. Di atas diceng-cengin. Pilot pesawat militer. Sendiri aja, Pak. Kecil pesawat bapak. Nih pesawat saya besar, Pak. Penumpang banyak. Gaji besar. Pilot pesawat militer cuma gini aja. Iya. Tapi pesawatnya diarahin. Pesawat kau punya ini enggak? Dikeluarin rudalnya. Bercanda saya, Pak. Pesawat bapak, bagus kok. Saya mendarat duluan ya, Pak. Jangan pernah bicara gaji sama kami. Gaji bukan yang utama. Keselamatan negara prioritas. Tapi gara-gara pesawat gitu, saya jadi suka, saya masih penasaran sama ruangan kokpit pesawat yang banyak tombolnya. Banyak kali tombolnya. Dan saya pernah nonton film, pilot kalau udah mau nerbangin pesawat, banyak kali yang dipencetin. Banyak. Saya enggak tahu itu fungsinya apa. Saya berpikir, jangan-jangan ini mereka cuma mau nyari tombol power gitu. Nah, bukan. Oh, radio. Ini apa? Weeper. Nah, ini. Kok enggak hidup? Lah, sepion lah. Karena enggak tahu akhirnya dia baca buku panduan. Oh, ini. Kan? Hidup. Tapi, jujur aja, Pak. Saya di Angkatan Udara ini paling suka ngeliat penerjun payung. Bener ya? Kenapa? Karena, menurut saya ya ini orang paling berani gitu loh. Berani lompat dari ketinggian, terus tenang aja gitu. Ya, enggak pernah kita lihat penerjun turun. Pak tinggi, Pak. Gimana turunnya ini, Pak? Takut saya, Pak. Saya yakin kenapa mereka berani? Karena segala sesuatunya udah dipersiapkan. Sebelum terjun, mereka pasti udah nyiapin tas. Wah, ini parasut udah siap. Berfungsi. Saya yakin, enggak ada penerjun yang mau terjun tuh main ambil tas gini aja naik. Lompat, ditarik, bukan parasut. Yang keluar mau kena. Bawa tas mau kena. Mau kena siapa? Nah, yang ini baru boleh panik ini. Nah, ini baru jatuh saya ini. Mendarat, enggak, Husnul Khotimah, iya ini saya. Saya benar cita-cita, saya pengen sekali jadi pilot dari dulu. Di sini enggak ada lowongan gitu, Pak. Jadi apa aja gitu. Ngelipet parasut pun saya mau gitu, Pak. Karena walaupun ngelipet parasut, kalau ditanya orang, saya pasti jawanya bangga gitu. Oke, kerja di mana? TNI AU. Wah, pasukan apa? Penerjun. Yang di atas? Bukan, Pak. Di bawah saya, Pak. Instruktur? Bukan, Pak. Lipet? Gajinya belipet? Bukan, Pak. Lipet parasut? O, O, B. AU. O, B, AU? AU aja, Pak. Enggak pakai OB. Tapi, saya memang pemain, sekarang saya jadi pemain bola, dan gara-gara main bola, saya sering naik pesawat ke sana kemari. Ada aturan di pesawat yang sampai saat ini saya masih ingat. Pesawat itu ketika mendarat, ada perintah dari Pramugari yang, selamat datang di Bandara Halim. Silahkan tetap duduk dan jangan nyalakan handphone sampai pesawat benar-benar berhenti. Tapi, ada aja orang yang masih bandel. Begitu pesawat mendarat, ada aja handphone bapak-bapak yang langsung hidup. Tini-nih, 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 itu saya alami nih, bapak-bapak di samping saya nih. Handphone-nya bunyi, Pramugari di depan marah. Pak, handphone-nya matiin. Dia cuma gini aja, bukan handphone saya kok. Handphone dia, nuduh temennya. Temennya, Mbak, bukan, sumpah Mbak. Gak lama handphone-nya bunyi lagi. Tini-nih, tinih, tinih. Pramugari datang, handphone-nya matiin, Pak. Gak baik buat keselamatan. Bukan saya, dia ini. Bukan sumpah, bukan saya, Mbak. Handphone-nya bunyi lagi, Pramugari belum jalan, dipanggil. Mbak, sini. Handphone siapa yang bunyi? Handphone dia, kan? Bukan saya. Bapak itu ngambil handphone, ngeliat begini. Kok komiskol? Biar Mbak ini tahu kalau handphone kau hidup. Ya kan handphone kau hidup juga. Selamat malam saya, Oki Rengga. Sekali lagi, mulai tepuk tangan buat Oki Rengga. Oke. Kok kamu masih ketawa-ketawa sih, Oki? Menertawakan diri sendiri ya? Iya, kenapa gak jadi pilot saya dulu. Kok pengen banget? Iya, pengen. Pengen banget ya, luar biasa. Jadi Pramugari pun gak mungkin kan? Gak mungkin, gak mungkin dong, gak mungkin. Kita dengar komentar dari Dewan Juri, silahkan Panji. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Oki Rengga. Jadi, Oki Rengga ini pinter mengambil hati. Itu kesimpulan saya yang pertama. Karena, Oki, tadi yang lu pakai untuk ngebuka itu sebenarnya kayak apa sih? Dan lu tahu dari mana itu? Itu semboyan. Semboyan, tahu dari mana? Apakah ada keluarga atau nge-google atau searching Google lu? Betul, betul, betul. Memang harus gitu. Memang di rencanain. Buat kejilat. Sebaiknya memang seperti itu. Jadi, banyak yang tidak tahu, tapi rata-rata komika profesional itu ketika manggung di sebuah tempat yang baru untuk dia, dia ngeriset tentang tempat tersebut. A, supaya dia enggak salah ngomong. B, untuk menemukan cara-cara untuk mendekatkan diri dengan audiensnya. Jadi, salut itu adalah salah satu ciri khas komika yang sangat siap. Terus, dari itu juga, preferensi yang lu ambil, diksi yang lu pakai juga kena dengan penonton di sini. Beat, termasuk beat yang terjun paling itu bagus menurut gue. Bahkan hal sesederhana kayak, O, B, A, U. A, U, O, B, A, U. A, U aja. Pernah itu cuma bikin joke dari huruf dibulak-balik gitu. Jadi, menurut gue, karena yang penting bukan hurufnya, tapi konteks bagaimana huruf itu dimainkan. O, B, A, U. O, B, A, U. A, U aja. Itu, menurut gue, menggambarkan kecermatan sih dalam penulisan. Dan ketenangan lu membantu lu bisa mendeliver beat lu dengan sangat baik. Jadi, gue kagumi kemampuan lu hari ini dan buat gue nilai lu tinggi di sini. Thank you. Terima kasih. Wah, terima kasih Panji. Pada Indro, silakan. Kalau gue suruh ngasih lu satu kata, matang. Terima kasih. Gini, kenapa aku harus bilang matang? Benar kata Panji tadi. Ketika kamu masuk sebuah kelompok, di mana kamu harus menghibur kelompok itu, kamu harus research dulu. Kebiasaan di situ, apa di situ, itu yang profesional. Dan kamu berhasil membuat dirimu benar-benar jadi stand-up comedian karena kamu terkonsep banget. Itu keren. Keren banget dan kompor gas. Wow, satu kompor gas pertama untuk di Mission Show hari ini. Selamat buat kamu, Oki. Calontong, silakan calontong. Oke, saya melihat sebuah perform yang komplit. Di mana teknik-teknik keluar dengan bagus, delivery kamu juga bagus, secara materi kamu juga menyesuaikan audien. Selain itu, kamu juga punya hal-hal lain di luar. Di sini, kamu bisa menggabungkan itu menjadi satu kesatuan yang tidak lompat-lompat. Ini yang paling saya akui bahwa kamu bisa menjahit itu dengan baik. Very good job. Makasih. Very good job. Halo pemirsa, bola boleh lewat. Orang jangan. Dan jangan lewatkan suci delapan di Kompas TV setiap hari Sabtu jam 7 malam. Untuk mengetahui materi-materi terbaru kami setiap minggunya, jangan lupa kunjungi channel YouTube Stand Up Kompas TV. Jangan lupa like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Nah, let's make love. M expresis inclusive di Kompas TV. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton